Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 8 yaitu tentang materi bangun ruang sisi datar Baiklah kawan-kawan semua Pada soal diketahui bahwa alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama sisi Lalu kita kolom aja nih yang penting-penting Jadi bentuknya segitiga sama sisi Prismanya Tinggi prisma 10 cm Kolom juga Dan polumnya 160 akar 3 cm Nah sekarang Yang ditanyakan disini adalah panjang alas segitiga sama sisi tersebut Jadi gini langsung aja kita gambar prismanya Kan alasnya tadi berbentuk segitiga sama sisi Kita Seperti ini kita buat Nah Nah jadi gini prisma Ya selanjutnya kita masukin aja nih angkanya Ini ada tingginya 10 cm artinya ini 10 cm tingginya Sekarang apa lagi Nah volume nya Volume nya ini ada 160 akar 3 Nah Nah jadi pertama itu kita akan menentukan luas alas dari prisma tersebut Nah luas Rumus volume apa Volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi Nah sedangkan kita sudah mengetahui volume dan tingginya Volume nya tadi berapa 160 akar 3 10 akar 3 Luas alas nya yang kita cari Tingginya 10 cm 10 artinya Untuk mencari luas alas kita gunakan prinsip aljabar seperti biasa 60 akar 3 60 akar 3 Dibagi dengan 10 Jadi hasilnya sama dengan 16 akar 3 cm persegi Karena satuan dari luas Nah selanjutnya Kan kita sudah mendapatkan luas alas nya Nah rumus luas alas prisma itu dapat kita tulis juga sebagai LA sama dengan 1 per 4 S kuadrat akar 3 Ini khusus untuk segitiga sama sisi Nah LA nya sudah kita dapatkan disini 16 akar 3 1 per 4 S kuadrat Nah S kuadrat ini adalah sisi-sisinya yang kita cari 3 Nah Pada ruas kanan dan ruas kiri sama-sama ada akar 3 Jadi bisa kita coret Karena ini 4 di bawah artinya dikali Jadi S kuadrat itu sama dengan 4 dikali 16 Sehingga untuk mencari S sama dengan akar dari 4 dikali 16 Akar 4 berapa? 2 Akar 16 4 Sama dengan 8 cm Nah Jadi dapat kita simpulkan disini Diperoleh bahwa panjang sisi alas prisma tersebut adalah 8 cm Maka opsi jawaban yang benar adalah C Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.